Puluhan bus yang melintas di Jalan Raya Bypass Mojokerto dan mengambil penumpang di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto, satu persatu dilakukan pengecekan. Baik bus antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi yang dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Provinsi Jawa Timur. Pengecekan diutamakan pada kondisi fisik kendaraan seperti hand-ramp, wiper, klakson, dan ban hingga alat keamanan kebakaran di dalam bus. Dari puluhan kendaraan yang dilakukan pengecekan, ada salah satu armada bus yang tidak layak jalan karena kondisi kendaraan tipis dan mengelupas. Dengan tugas ini berhubungan terpaksa agar menghubungi dengan ban yang baru karena jika dipaksakan tetap jalan bisa membahayakan nyawa penumpang dan mengakibatkan kecelakaan. Pak ada yang ditindak Pak dalam pengecekan ini Pak? Tadi pelita indah jurusan Terenggale itu kami berikan tiga opsi. Kenapa? Karena ban-nya tipis. Ban tipis, satu kita berikan opsi di tilang, diturunkan penumpangnya, atau suruh ganti ban. Akhirnya dia pakai opsi tiga. Meski hanya satu armada bus yang ditemukan tidak layak jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur akan terus melakukan pengecekan terhadap kendaraan bus secara rutin hingga memasuki arus mudik lebaran nanti.